Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Mi 8 dengan kasus terkunci akun Mi nya kita akan coba untuk unlock akun Mi pada Xiaomi Mi 8 ini dengan metode ideal mode dan juga tanpa out untuk toolnya kita gunakan MRTK dongle nanti kita akan jalankan yang versi 5 langsung aja MRT nya kita colokkan ke PC kita dan selanjutnya kita akan coba untuk mengakses ideal mode dulu pada handphone ini kebetulan handphone ini sudah terunlock bootloadernya jadi cukup mudah untuk masuk ke ideal mode bagi teman-teman yang belum terunlock bootloadernya bisa menggunakan metode test point untuk masuk ke ideal mode berarti membongkar casing belakangnya dan menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset sementara untuk handphone Xiaomi yang sudah terunlock bootloadernya bisa sangat mudah masuk ke ideal mode 9008 melalui Facebook caranya kita masukkan dulu handphone ini ke Facebook mode langsung aja tekan volume bawah dan tombol power sampai informasi kemudian info menyala lagi dan langsung masuk ke Facebook mode nanti kita akan menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data yang bagus dan sekarang kita bisa bergabung dulu dengan tampilan Windows kita sebelum kita masuk ke ideal mode kita bisa jalankan dulu device manager pada Windows yang kita gunakan kebetulan disini aku menggunakan Windows 10 jadi langsung bisa kita cari device manager dan kita jalankan aja ini dia untuk device managernya selanjutnya untuk masuk ke ideal mode kita akan gunakan minimal ADBN Facebook kemudian kita hubungkan handphone ini ke komputer lalu kita ketikkan perintah pada minimal ADBN Facebook untuk masuk ke ideal mode nya oke kita posisikan dulu tampilan device manager dan juga minimal ADBN Facebook nya kita bisa hubungkan handphone ke komputer sekarang kemudian untuk perintah masuk ke ideal mode nya adalah Facebook spasi OEM spasi ideal langsung kita ketikkan aja Facebook spasi OEM spasi ideal kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sampai ada keterangan finish yang muncul oke sudah finish dan perhatikan pada device manager sudah muncul bagian baru yaitu Podcom dan LPT dibawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom sekian untuk angka yang muncul di belakang kom ini bisa angka berapapun kebetulan disini muncul kom 41 oke kita lanjut untuk menjalankan MRT versi 5 dengan server admin Indonesia yaitu ADR jawir ya atau Adrianto Prianggodo kita lanjutkan untuk masuk ke menu Xiaomi pada MRT nya kemudian di bagian model kita cari Xiaomi 8 untuk potnya kita pilih sesuai dengan yang muncul pada device manager kebetulan terbaca sebagai kom 41 tinggal kita sesuaikan saja kita pilih kom 41 lalu di operation option nya kita pilih remove akun kita klik aja disini kita berikan centang kemudian klik menu start nya dan kita tunggu sampai proses mengunlock akun MI pada Xiaomi Mi 8 ini selesai jadi proses unlock akun MI pada Mi 8 ini tanpa menggunakan out ID sama sekali dengan catatan kita harus menggunakan MRTK dongle dan MRT yang kita gunakan bisa versi 5 ataupun versi 3.95 silahkan gunakan salah satu kebetulan untuk yang versi gratis sampai saat ini yaitu versi MRT 5 dan sekarang sudah bisa kita gunakan dengan normal lagi semua ini berkat jasa server admin Indonesia yaitu ADR forum jawir untuk link forum jawir aku letakkan di bawah video ini apabila teman-teman ingin mendownload master dari MRT versi 5 ini oke handphonenya sudah otomatis langsung restart ya ketika proses unlock akun MI nya selesai dan tinggal kita tunggu saja hasilnya ini dia untuk proses loadingnya tidak terlalu lama jadi kita tunggu saja setelah loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan seperti ini tadi sempat muncul sejenak tampilan terkunci akun MI nya namun langsung hilang dan handphone ini langsung bisa kita setup sampai ke tampilan menu ternyata room yang digunakan MI 8 ini adalah room Cina kebetulan untuk room Cina kayaknya tidak ada proteksi akun Google ya jadi bisa kita setup sampai ke tampilan menu untuk akun MI nya sudah betul-betul clean dan bisa kita lewati jadi tinggal kita pilih menu lewati atau skip saja dan ternyata untuk akun MI ini tidak bisa kita gunakan lagi metode unlocknya adalah Bypass Disable Find My Device jadi akun MI memang kosong sudah clean namun tidak bisa kita gunakan lagi tidak bisa kita login lagi akun MI nya kita bisa cek ke menu pengaturan atau setting dan handphone ini sudah aku hubungkan ke jaringan internet via wifi kemudian kita cek di bagian akun dan sinkronasi kita klik di bagian add akun kemudian MI akun perhatikan disini kita cek untuk status akun MI nya memang sudah clean namun akun MI ini tidak bisa kita gunakan lagi tidak masalah yang penting handphone bisa kita gunakan tanpa terkunci akun MI kembali sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi Nauta terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih